Hai poin yang kedua adalah power tool jadi kita akan bahas tentang power tool yang dimana peralatan ini menggunakan tenaga untuk menggerakannya baik tenaga listrik nanti angin atau pneumatis kemudian ada hidrolis atau cairat dan yang lainnya yang pertama kita bahas power listrik dipakai untuk membuat lubang secara umum kita turiskan ada bor angin atau air dilil ini sama digunakan untuk membuat lubang tetapi tenaganya atau energinya menggunakan angin bertekanan dari kompresor kemudian blokkan alat yang dipakai untuk membersihkan dibu dan kotoran yang posisinya sulit dicangkau ini bahasa lainnya adalah air kan secara umum sebut air kan kita tuliskan dengan penelgan bahwa dipakai untuk memasang baku pada dinding dengan tenaga dari angin atau pneumatis kemudian ada air stapler digunakan untuk memasang perlengkapan-perlengkapan di industri atau dinding rumah menggunakan tenaga dari angin bertekanan atau dari kompresor berikutnya air sender dipakai untuk mengamplas bahasa lainnya adalah amplas jadi untuk meratakan permukaan yang ingin dijak agar lebih baik tenaga penggeraknya nanti bisa berupa air bertekanan dari kompresor seperti ini alat khusus untuk pengecatan dipakai di bodi repair dan dikonstruksi tetap menggunakan air bertekanan dari kompresor yang berikutnya air ratchet range ini dipakai untuk mengendorkan dan mengencangkan baut atau mur dengan cepat tenaga penggeraknya nanti adalah ini dari udara bertekanan kemudian yang ini adalah switch atau handle untuk menggerakkannya kemudian yang ini diatur untuk mengatur untuk memproses atau posisi mengendorkan dan mengencangkan berikutnya berduduk dipakai untuk buat lubang dimana posisi ini cak atau handle dan sebagainya bisa diatur dan nanti bisa di gunakan mata bor yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya kita teruskan berindah tangan berfungsi meratakan permukaan memotong dan membentuk suatu benda ini pakai listrik jadi ada listrik ini untuk mengaturnya kemudian ini maka amplasnya atau mata gerendanya kita teruskan ke bawah duduk bawah duduk ini ditetapkan atau dipasang permanen di meja kerja biasanya dibaut sehingga tidak mudah dipindahkan ini berfungsi untuk menggerinda menggerinda kemudian ini ada yang kasar kemudian ada yang halus ini sumbernya nanti pakai listrik ini adalah tombolnya atau speed pengaturnya untuk on offnya kita teruskan ke kunci impact berfungsi untuk mengendorkan dan mengecangkan baut atau mur dengan lebih cepat dan efisien nanti energinya disini bisa pakai listrik atau bisa pakai angin tergantung spesifikasinya ini handlenya atau speednya kemudian disini yang nanti ada ujung untuk memasang kuncinya atau mata kuncinya kemudian yang ini obeng pneumatis atau pneumatis screwdriver berfungsi untuk mengecangkan dan mengendorkan skrup dengan momen kekencangan yang ditentukan jadi akan lebih efisien tenaganya disini menggunakan udara bertekanan dari kompresor ini ada sweetnya kemudian ini mata obengnya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan air chisel dipakai untuk membuat lubang untuk memotong baut yang sudah rusak bisa dipakai seperti itu ya berikutnya air chisel ini dipakai dibuji repair untuk meratakan permukaan pada bukaan datar jadi hampir sama dengan air chisel jadi untuk mengamplas sumber energinya nanti dari angin bertekanan disini pakai kompresor kemudian ada sweetnya atau pengaturnya disini nanti di ujung ini dipasang khusus adalah amplas yang berbentuk bundar oke berikutnya adalah mesin gergaji ini berfungsi memotong benda memotong benda kemudian membentuk dan sebagainya sumber energinya pakai listrik ini nanti ada listriknya disini matanya bisa diganti mata gergajinya sesuai kebutuhan kemudian alat press dipakai untuk meluruskan atau membegokan suatu permukaan atau melepas komponen-komponen yang ada di penderaan bisa pairing atau lakar bisa yang lain jadi ini alatnya eh paling pertama dari power tool adalah dari singkulan untuk mengoperasikan menggunakan semudah nanti kemudian power tool bisa memakai energi dari listrik dari telematis dan dari drollis yang ketiga power tool dipakai untuk mempermudah dan mempercepat cara kerjaan perhatikan perawatannya dan perhatikan juga cara penggunakannya oke kita melanjutkan respon atau pulis silakan amati atau sebutkan power tool yang ada di bengkel mobil yang poin pertama disini yang kedua adalah sebutkan jenis power tool yang ada di bengkel body kemudian yang ketiga apa yang harus kita pertimbangkan saat memilih power tool untuk suatu bagger jalan jadi itu tiga respon itu yang perlu kita perhatikan kemudian kita jawab jika belum bisa menyebutkan atau menjawab tiga respon itu silakan belajar dari awal lagi selamat menikmati